Halo, selamat datang kembali di kuliah matematika dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang logika matematika. Dimana materi selanjutnya ini adalah kita akan membahas tentang pernyataan kondisional. Atau yang nama lainnya adalah implikasi. Nah, pernyataan kondisional atau implikasi ini adalah seperti di video selanjutnya yang pernah disinggung. Ini adalah salah satu cara untuk membentuk proposisi baru jika diberikan dua proposisi sebelumnya ya. Jadi, kalau ada proposisi P dan Ki, maka pernyataan kondisional atau implikasi ini menggunakan kalimat jika P maka Ki. Nah, jadi, atau yang lebih ringkasnya itu biasanya P jika P maka Ki gitu. Nah, disini yang tadinya ada dua proposisi, kemudian akan menghasilkan proposisi baru yang misalkan namanya juga R, itu jika P maka Ki, itu kalimatnya ya. Nah, disini ada namanya ya yang kiri ini, ini biasanya disebut dengan premis. tapi P disini tidak, P ini tidak ada hubungannya dengan P yang ini ya. Jadi, kebetulan aja, jadi bisa saja disini bukan P, bisa saja T, K, yang penting ini adalah pernyataan yang disebelah sini atau proposisi yang sebelah sini disebut premis atau biasanya antecedent ya. Nah, yang sebelah sini adalah simpulan ya, kesimpulan atau konklusi itu ya. Jadi, yang kiri-nya adalah konklusi, jadi yang P ini adalah antecedent atau hipotesis, disebut sebagai kesimpulan. Nah, karena ini juga merupakan satu proposisi, terus saja kita butuh cara untuk menilai proposisinya ya. Nah, jadi kita harus tahu kombinasi benar-salahnya itu akan menghasilkan apa, karena IAR adalah membentuk proposisi baru. Nah, kalau menggunakan aturan implikasi, jika maka, Nah, disini P, K, itu bernilai salah, bernilai S ya, hanya saat, saat P itu benar, P itu benar, dan K itu salah. Nah, jadi cuma, cuma dua ini, jadi dia akan bernilai salah, itu cuma pada saat P-nya benar, ini B ya, sorry, ini B, B gitu ya, nah, dan K-nya salah. Jadi cuma ini, selain itu, jadi selain itu, ya, P, K ini akan selalu bernilai benar. ya, 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 kalau, kalau ditambahkan, jadinya ada P, kemudian Ki, kemudian jika P, maka Ki. jadinya disini, jika benar, maka benar, jadinya berdasarkan aturan tadi, itu jadi benar, kemudian jika benar, maka salah, nah, inilah yang salah, kemudian jika salah, maka benar, ini tetap benar, kemudian benar, eh, salah, jika salah, maka salah, ini salah. Nah, eh, mungkin, sama ya, jadi, eh, intuisinya apa sih, eh, cara menentukan nilai kebenaran, yang menggunakan cara ini, ini intuisinya apa sih, sebenarnya, ya, mungkin bisa kita lihat dengan cara begini, misalkan sekarang Anda punya, Anda punya, punya lukisan ya, kemudian, di sini ada, ada dua orang, di sini orang dewasa, ini mewakili nilai, katakanlah mewakili nilai benar, kemudian ada anak-anak, ini mewakili nilai salah, kemudian ada situasi, di mana, eh, dewasa atau anak-anak ini, cuma melihat-lihat, nah, ini mewakili nilai benar, kemudian ada situasi, di mana ini, merusak lukisannya, nah, ini nilainya salah, katakan gitu, kemudian ada situasi, eh, sebagai kesimpulan, misalkan kita memaafkan, nah, ini katakanlah nilai benar, kemudian ini kita, kita marah, katakan gitu, nah, sebagai contoh, kalau orang dewasa, misalkan, kalau orang dewasa, melihat-lihat, ya oke, kita maafkan, kita boleh-bolehkan gitu ya, jadi kita, jadi singkat sini sama dengan, jika benar, maka benar, maka hasilnya benar gitu ya, nah, kemudian, kalau dia, anak-anak, S, melihat, katakanlah merusak gitu ya, S, yaitu kita maafkan gitu ya, ini, 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 marah, ini S, nah, seperti itu, nah, sehingga kombinasinya itu, begini sekarang, kombinasinya, contoh, kalau misalkan dia adalah, orang dewasa, kemudian dia merusak, benar, maka salah, maka tentu saja kita marah dong, nah, seperti itu, jadi, jadi salah, jadi benar, dewasa, kemudian dia merusak, dewasa, kemudian dia merusak, ya tentu saja kita akan marah, jadi, jadi sini jadinya, jika benar, maka salah, jadilah hasilnya salah gitu, tapi sebaliknya, yang lain, misalkan, kalau saya, punya anak-anak, salah, kemudian dia merusak, ya namanya anak-anak, ya kita maklumi, jadi kita ambil yang ini, benar, jadi salah, maka salah, benar gitu, jadi, mungkin cara membayangkannya, seperti itu, kalau kita ingin, menggunakan implikasi, seperti itu, nah, kemudian, ada varian lain, dari, 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 apa namanya, dari, dari, operasi-operasi ini, yang tadi, yang selain, yang selain, disjungsi, konjungsi, negasi, implikasi gitu ya, selain itu, ada juga, varian yang lain, dari operasi ini, yang biasa, yang lain, yaitu ada namanya, konversi, kemudian, ada namanya, kontraposisi, atau kontrapositif mungkin, oh, saya lupa, apa yang pas namanya, kontraposisi, atau kontrapositif, kemudian, yang ketiga, ada namanya, inverse, nah, ini adalah, varian dari, dari, apa namanya, dari, 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 implikasi, nah, jadi, kalau implikasinya itu, misalkan, kalau implikasinya, implikasinya itu adalah, P maka kaki gitu ya, katakan, maka, konversinya itu adalah, dibalik aja, ini, key kesana, P kebelakang gitu ya, jadi, konversinya itu adalah, jika key, maka P, nah, kemudian, kontraposisinya, itu adalah, selain ditukar, dikasih negasi, jadi, negasi key, maka, negasi P, gitu ya, nah, ini yang kontraposisi, kemudian, yang inverse, yang inverse itu, hmm, cuma ditambah negasi, jadi, negasi P, maka, negasi key, nah, seperti itu, nah, bagaimana tabel kebenarannya, ya, sebenarnya, tinggal kita coba aja ya, kombinasi nilainya, misalkan, saya kasih contoh, khusus yang, ya, nanti yang, yang tabel yang lain, boleh kalian coba sendiri, misalkan yang kontraposisi, misalkan, saya mau buat tabel kebenaran, dari, dari yang kontraposisi, misalkan, kontraposisi, nah, disini berarti ada P, kemudian ada key, nah, kontraposisi itu, ada negasi key, ada negasi P, disini negasi key, kemudian negasi P, kemudian kontraposisinya, berarti negasi key, maka, negasi P, tabel kebenaran, ya, tinggal, benar, benar, negasinya jadi salah, salah, nah, jika salah, maka salah, ini kan, benar ya, kemudian, kalau dia benar, salah, disini jadi salah, benar, ya, dibalik, jadi, jadinya tetap, benar, kemudian salah, benar, disini jadinya benar, salah, nah, ini jika benar, maka salah, nilainya jadi salah, kemudian salah, salah, disini jadi benar, benar, ini jadi benar, ya, nah, jadi ini contoh, ini adalah tabel untuk yang kontrapositif, tabel kebenarannya, ya, kalian bisa coba sendiri untuk yang, yang lain, yang implikasi, yang konvers, ya, implikasi sudah ya, yang konvers, yang inverse gitu ya, nah, itu kalian coba sendiri buat, ya, ini, ini, ya, ini dicoba, ya, sebagai latihan, oh, ini udah, ini udah, ini dicoba, oke, kemudian selanjutnya, kita juga selain menggunakan implikasi, kemudian melihat, disjungsi, konjungsi, negasi, kemudian inverse, converse, dan lain-lain, kita juga bisa mengkomposisikan operasi-operasi itu, menjadi lebih panjang, misalkan, kalau saya punya, kalau saya punya P dan Ki, kemudian saya bentuk P maka Ki, kemudian saya bentuk juga, negasi P maka Ki, nah, ini bisa saya hubungkan juga, operasikan jagi, menjaga, misalkan ini pakai, dan, misalkan ya, kemudian bisa juga saya pakaikan, atau gitu, P maka Ki, atau negasi P maka Ki, P maka Ki, maka, dan, negasi P maka Ki, atau bisa juga pakai implikasi, begitu ya, atau, keseluruhannya, di negasikan, katanya-katanya, seperti itu, nah, jadi bisa banyak variasi, jadi, kita bisa mengkomposisikan, nah, salah satu bentuk komposisi, yang paling, paling banyak dipakai nanti, itu ada namanya, biimplikasi, nah, biimplikasi ini, biasanya dinotasikan dengan, kalau diberikan P dan Ki, itu, P, tanda panah balik-balik, ini biasanya disebut dengan, di, Jika, dan, hanya Jika, jadi, dia ini, biimplikasi itu adalah, dibacanya, P, Jika, dan hanya Jika, Ki, gitu ya, itu cara bacanya, jadi, Tanda panah dua ini, disebut, Jika, dan hanya Jika, gitu, nah, ya sebenarnya sih, diimplikasi ini, kalau dirumuskan, itu, kalau menggunakan cara pandang komposisi, ini sebenarnya adalah, sama dengan, P maka Ki, dan, Ki maka P, jadi ini aslinya, jadi, ya, cara, cara pandang lain, ya, dari, dari, apa namanya, dari, implikasi itu adalah dengan cara ini, jadi, P maka Ki, dan, Ki maka P, gitu, nah, kalau sudah melihat ini, maka gampang kita melihat, menyusun tabel kebenaran, dari, misalnya, kalau ini adalah R, gitu ya, R itu adalah P, jika dan Haji kaki, nah, terus, bagaimana mengukur kebenaran, nilai-nilai kebenaran dari R, caranya, ya, kita melihat dengan cara ini, lebih mudah, biar lebih intuitif, gitu ya, nah, di sini ada P, kemudian ada Ki, kemudian ada P, maka Ki, kemudian ada, Ki maka P, nah, yang terakhir adalah, P jika dan Haji jika Ki, ya, yang dalam hal ini adalah nanti, tinggal kita menggunakan konjungsi, di antara dua, di antara, dua kolom yang ini ya, konjungsi antara dua kolom yang ini, ya, pertama kita ambil benar, benar, jika benar, maka benar, yang benar, jika benar, maka benar, ini benar, benar dan benar, itu benar, enak, kemudian ini, benar, salah, jika benar, maka salah, ini salah, jika salah, maka benar, ini benar, salah dan benar, itu salah, kemudian, jika salah benar ini jika salah maka benar itu benar jika benar maka salah ini salah ini benar dan salah-salah kemudian ini salah-salah ini benar-benar ya ini juga benar nah sehingga bisa kalian cek kalau yang dari 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 apa namanya dari dari kalau kalian cek tabel ini dengan cara menggunakan cara ini atau misalkan tabelnya sudah langsung diberikan itu pasti aku begini 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 hasil-hasilnya gitu ya Nah ini biasanya nanti kalau kalau nanti kalian akan kuliah di kuliah-kuliah selanjutnya ini pernyataan jika dan hanya jika ini biasanya untuk karakterisasi ya saya tidak akan membahas apa itu karakterisasi yang jelas ya seperti ini adalah cara untuk memberikan syarat gitu ya satu-satunya syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai sesuatu lah seperti itu atau bisa tidak akan bahas lebih jauh di kuliah ini nah Oh banyak-banyak komposisi lain yang 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 bisa dibentuk ya selain aplikasi ini hanya salah satu saja contoh dari komposisi nah diantara komposisi-komposisi ini misalkan kita punya hasil komposisi kata-kata namanya R gitu ya R1 kemudian saya punya bentuk yang lain namanya R2 gitu ya Nah kalau ini ada rumusan umum untuk kita menentukan apakah dua hal ini ekivalen itu rumusan umum dua proposisi atau komposisi-komposisi-komposisi-komposisi ini disebut ekivalen nah kalau misalkan ada ada nih ada R1 proposisi R1 kemudian ada proposisi R2 nah saya ingin menunjuk misalkan ekivalen itu ya di sini biasanya notasinya sih ini ya ekivalen gitu nah dua proposisi ini disebut ekivalen jika eh tabel kebenarannya sama jadi ini sarannya nah sebenarnya inilah yang melandasi kenapa saya bisa mengatakan bahwa ini sama dengannya bahwa P jika mahalan jika kini ekivalen dengan dengan pernyataan yang ini ya yang P maka Ki dan Ki maka P ini karena kalau kalian cek tabel kebenaran P ini dengan tabel kebenaran yang ini itu pasti sama nah seperti itu jadi ini dua jadi nanti dengan menggunakan ini kita bisa melakukan semacam Oh apa namanya ya semacam mempersimpel misalkan ada bentuk yang panjang itu ya berhubung Hai mempersimpelnya menjadi lebih pendek biasanya ya nanti coba kita lihat contoh Oke kita ambil contoh misalkan ada kita contoh ya contoh itu kita Hai contohnya kita mempunyai Hai proposisi P maka Ki itu ternyata bisa sama dengan negasi P atau Ki Bagaimana caranya kita membuktikan bahwa dua proposisi ini sama ya cara misalkan ya ini adalah jadi R1 nya kemudian ini jadi R2 nya ya kita buat saja tabel tabel kebenaran ya ini P kemudian ada Ki kemudian dan negasi P kemudian ada P maka Ki kemudian satu lagi negasi P atau Ki Oke sekarang saya benar benar-benar negasinya adalah salah benar maka benar ini benar kemudian negasi P salah atau salah atau benar-benar yang benar-benar kemudian benar-benar salah kemudian ini jadi salah kemudian Hai jika salah maka salah ini benar kemudian salah atau salah Hai jika itu jadi-jika benar-benar ini salah ini eh harusnya kan jika benar maka salah itu harusnya salah 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 nah sekarang yang ini Oh jika salah salah maka benar salah atau salah ya salah kemudian selanjutnya salah benar ini benar jika benar maka benar ini benar jadinya benar atau benar yang benar kemudian yang terakhir adalah salah-salah kemudian ini benar Hai ini jika salah maka salah ini benar Hai jika benar jika ini jika Hai benar atau salah yaitu Hai benar bisa kita lihat di dua dua kolom ini ya dua kolom ini Hai nah ini kolomnya sama ini nah dari sinilah kita menyimpulkan bahwa dua proposisi ini sama jadi untuk membuktikan dua proposisi sama ya tinggal ini nah kemudian bisa saja kita punya proposisi yang panjang ya misalkan P dan Ki atau R gitu ya Nah ini ada tiga nah bagaimana cara membuat kabel kebenarannya ini sebagai catatannya saya akan menemukan lebih dari lebih dari 22 hak-dewa penyataan yang proposisi yang dioperasikan ya ini kita tinggal buat P, Ki, R kemudian P dan Ki kemudian disini P dan Ki atau R nah tapi kemudian yang kita lihat adalah tidak kita melihat semua kemungkinan kombinasi dari benar-salah dalam hal ini kalau ada tiga maka itu pasti ada delapan jadi ini benar-benar-benar kemudian benar-salah benar kemudian ada benar-benar salah kemudian pada benar-salah-salah kemudian ada salah benar-salah-benar salah itu berapa 1234567 satu lagi adalah salah salah-salah-salah gitu nah jadi tinggal kalian kalian hitung bagaimana hasilnya ini ya gitu aja tinggal misalkan P atau P dan Ki ya benar-benar kemudian disambung dengan R atau benar gitu ya nah seperti itulah ya kalian bisa isi sendirinya dicoba aja jadi harus dilihat nah kalau ada empat ya berarti kan ada empat kuadrat ada 16 ada 16 eh bukan empat kuadrat ya dua apakah empat ada 16 kombinasi yang mungkin seperti itu kemudian kita kembali lagi ke ekipalensi proposisi atau komposisi-komposisi yang seperti tadi yang yang ini ya yang ini bahwa dua proposisi itu ekipalensi kalau dia nilai di tabel ini persis sama gitu dengan komposisi yang sama gitu ya nah nah kalau kita lakukan hal yang sama dengan mengecek semua nilai itu ya nilai kebenarannya nah ada sekian logikal equivalences yaitu beberapa identitas yang yang bisa diperoleh dengan dengan cara yang sama yaitu ini ada disini T disini adalah jadi kalau kayak kalau saya kalau P ini di P dan benar gitu ya jadi T ini adalah selalu pernyataan yang selalu benar nah biasanya ada namanya sih pernyataan yang selalu benar itu itu proposisi gitu ya kalau proposisi ini selalu bernilai benar kalau P nya itu selalu benar nah ini bisa disebut sebagai tautologi nah itu nah kalau dia selalu kalau dia P itu di disjungsi dikonjungsi dengan tautologi maka selalu nilainya sama dengan P jadi kalau P nya salah maka ini akan hasilnya salah kalau P nya benar makanya hasilnya benar nah sebaliknya kalau dengan F ini false salah kalau dia P itu di disjungsi dengan F maka selalu nilainya P nah biasanya ini hukum identitas yang mana lagi yang perlu saya jelaskan ya jadi F disini jadi kalau di tabel ini kalau saya kasih keterangan keterangan jadi F nya ini adalah salah ya datang dari bahasa Inggris false ya kemudian T itu adalah benar datang dari bahasa Inggris true jadi ini beberapa hasil equivalency jadi kalian bisa cek dengan cara melihat tabelnya ya jadi melihat tabelnya dengan cara yang serupa dengan ini kalian cek apakah benar sama ya nanti pasti akan terbukti nah disini ada beberapa yang ada namanya ada idempoten idempoten itu adalah saat kita mengoperasikan dengan dirinya sendiri yaitu P disjungsi dengan P atau P konjungsi dengan P itu hasilnya P kemudian ada double negation double negation itu kalau sama seperti bilangan kalau dinegasikan dua kali dinegatifkan dua kali jadi balik lagi kemudian ada komutatif komutatif itu adalah ya bisa dibalik ya kemudian asosiatif itu yang bisa memindahkan kurung jadi kalau disini kurungnya awalnya jadi disini sama kemudian ada distributif distributif itu yang masuk gitu ya P atau Ki dan R ini bisa dihitung dengan cara P atau Ki dan P atau R nah ini bisa kalian buktikan dengan kemudian ada dalil demorgan ini juga yang paling penting yang cukup penting negasi dari P dan Ki itu sama dengan negasinya P disjungsi dengan negasi Ki kemudian ada absorption law seperti ini kemudian ada negation law seperti ini nah ini adalah beberapa ini saya ambil dari dari buku referensi ya oke mungkin untuk sementara sampai sini saja dulu minggu depan kita coba bahas tentang kuantifier ya atau bahasa lainnya itu adalah kuantor gitu atau bahasa Inggrisnya sih kuantifier ya ini adalah kuantifikasi kemudian yang lain kita membahas juga tentang penarikan kesimpulan oke sampai ketemu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati